Raden Ayu Kartini atau dikenal dengan Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879 Kartini lahir dari keluarga Ningrat, Jawa Ayahnya, RMAA Sosro Ningrat adalah seorang wedana di Mayong, Jepara Ibunya bernama MA Ngasirah putri seorang guru agama di Teluwakur, Jepara Kartini secara formal hanya berpendidikan sampai pada tingkat sekolah rendah Kartini adalah anak perempuan tertua dia adalah keturunan keluarga yang cerdas kakeknya, Pangeran Aryo Chondronegoro IV diangkat bupati dalam usia 25 tahun kakak Kartini, Sosro Kartono adalah seorang jenius dalam bidang bahasa menurut Profesor Haryati Subadio cucu tiri Kartini mengartikan kalimat fenomenal dari Raden Ajeng Kartini habis gelap terbitlah terang atau dalam bahasa Belanda Dor duister ni Stotlich sejatinya terinspirasi dari kalimat bahasa Arab yaitu minas zulumati ilan nur kalimat dalam bahasa Arab tersebut tidak lain merupakan inti dari dakwah Islam yang artinya membawa manusia dari kegelapan atau jahiliah ke tempat yang terang benderang atau hidayah atau kebenaran ilahi sebagaimana firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 257 Allah memimpin orang-orang yang beriman dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya dan orang-orang kafir pemimpinnya adalah syaitan mereka itu adalah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya Kartini yang dikungkung oleh adat dan dituntun oleh barat telah mencoba merintis jalan menuju benderang kebenaran ilahi gagasan-gagasan cemerlang Kartini dirumuskan dalam kamar yang sepi bahkan sampai ketika Kartini bertekad untuk memenuhi panggilan Surah Al-Baqarah ia berupaya untuk memperbaiki citra Islam yang selalu dijadikan bulan-bulanan dan sasaran fitnah pemerintahan Belanda Kartini menyatakan bangsa pribumi mendapat rahmat dan bekerja membuat umat agama lain memandang agama Islam patut disukai minas zulumati ilan nur habis gelap terbitlah terang